Dari kulineran kita jalan-jalan ya Good People, ini khusus mungkin buat warga Jabodetabek atau sekitarnya. Kalau ingin dapetin suasana alam, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota. Karena di sekitar Antanggerang Selatan juga ada tempat wisata alam terbuka yang kece dan juga gratis. Mau jalan-jalan tapi budget pas-pasan? Bisa ke Good People. Coba deh ke Jaletreng River Park di Taman Kota 2 BSD. Suasananya enak banget, apalagi buat olahraga pagi. Jadi serasa ke Korea Selatan karena konsepnya mirip sungai Chonggejian yang banyak di K-drama. Good People, seru banget deh jogging sambil back soundnya nih aliran air di sungai ini. Bener-bener kayaknya sulit dipercaya gitu kalau ini tuh ada di BSD. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, ini seru banget Good People Apalagi buat jogging di pagi hari. Yuk ikutin saya, saya mau jogging. Lari pagi di tepi aliran sungai buat tambah semangat deh Good People. Apalagi taman ini menyediakan trek khusus untuk para pengunjung yang mau jogging. Rutanya di sepanjang aliran sungai. Oh iya, di sini juga ada spot-spot kece yang instagramable. Kalau mau lihat pemandangan sungai dari atas, bisa naik jembatan ini. Wah Good People, kayaknya kalau jogging di sini harus banget bawa handphone. Karena banyak banget spot-spot yang instagramable. Jadi kita bisa langsung foto, upload dari ke Instagram. Nah ini nih salah satu spot yang paling favorit nih buat saya ya. Karena di sini kita bisa lihat pemandangan sungainya nih dari atas. Selain sungai, di taman ini juga ada hutan loh. Pon-pon tinggi buat jadi adem dan pas banget nih buat selonjoran Good People. Mau duduk? Nggak usah khawatir kotor. Para penjual makanan juga siapkan alas duduk lengkap dengan sejumlah hemok untuk tiduran santai. Asik banget kan? Taman ini sangat bagus. Nggak nyangka di tengah kota ada taman seperti ini. Suasananya seperti pegunungan ada, sungainya ada. Dan permainannya juga untuk anak-anak. Di sini santai-santai, ayun-ayunan, jalan-jalan. Makan-makan, jajan, seru banget. Kalau yang mau bawa buah hatinya ke sini juga bisa kok. Taman ini ramah anak dan banyak banget atraksi serta permainan anak yang bisa dilakukan di sini. Tinggal pilih mau yang mana. Dijamin deh anak-anak bakal betah. Nggak perlu jauh-jauh ke puncak, nggak perlu jauh-jauh ke Bandung. Di sini di tengah kota ini juga kita bisa merasakan keindahan alam. Terus seger juga di sini. Terus di sini juga selain taman, di sini juga ada tempat mainan anak-anak. Dan ini tuh areanya ramah anak ya. Lingkungannya juga terbuka, nggak terlalu ramai. Jadi menurut saya aman sih ya selama kita tetap prokes. Habis jogging lapar, langsung cari makan yuk. Jauh-jauh dan masih di BSD nih Good People. Warung Tuman, resto yang mengusung konsep hutan terbuka. Suasana pepohonan berlantai tanah dan desain bangunan yang jadul banget bikin pengunjung yang makan di sini berasa lagi di desa. Nggak cuma nuansanya, menunya juga deso banget Good People. Nah Good People akhirnya nih rasa lapar saya setelah tadi jalan-jalan segera terobati. Karena ini makanannya udah datang jadi tadi nggak perlu nunggu lama. Makanannya langsung dihidangkan kayak gini. Nah udah nggak sabar nih pengen nyubahin makanannya sambil menikmati suasana yang sangat asri bagaikan di desa ini. Makan siang di alam terbuka sambil ditemenin suara jangkrik sempurna. Bener-bener sensasi yang nggak sering dialami warga kota besar ya Good People. Halo Madelfi. Halo Pak Eko. Sampai juga di sini ya. Iya nih, setelah melewati seawak akhirnya. Tadi pesen apa saja tadi? Ini semua pokoknya yang menu rumahan saya pesen semua Pak. Karena emang lagi lapar nih tadi abis olahraga. Ini konsepnya tuh kepikiran dari mana sih Pak? Saya itu sejak menikah itu, pertama menikah itu sudah bilang sama istri saya, kamu harus bikin warung ini. Karena dia masakannya menurut selidah saya enak. Saya sendiri punya angan-angan, punya warung yang warung tempo dulu, simbah-simbah gitu ya. Yang suasananya itu betul-betul autentik. Original tidak dibikin-bikin. Nah itu justru autentisitas desa itu yang saya pengen hadirkan di tempat macam ini. Nah kebetulan nemu kan, banyak pohon, jadi suasananya dapet kira-kira. Kenapa ya nyaman aja gitu loh Good People nongkrang di sini tuh. Karena suasananya enak, ada suara jangkrik juga. Terus tapi lokasinya ini kan agak masuk-masuk ke dalam ya Pak? Tapi kok bisa tetap rame gini sih Pak? Nah itu dulu yang mempopularkan tempat ini itu pelanggan-pelanggan kami, tumanar kelas berat lah. Warung ini lokasinya memang agak ke dalam, jauh dari jalan utama. Sebaiknya sih bawa mobil yang nggak terlalu gede kalau ke sini, soalnya cuma muat satu mobil. Walau begitu warung ini tetap rame setiap harinya, terutama jam makan siang. Pengunjung biasanya datang bareng keluarganya, karena tempat ini ramah anak. Suasananya mbak, di sini kedesaan banget. Satu kayak gitu, dua juga kalau kita bawa keluarga tuh kayaknya nyaman ya. Para karyawan atau pekerja yang mau cari suasana berbeda, juga biasanya makan siang ke sini. Refresing sejenak di sini memang asik banget sih Good People. Pusing di kantor pun bisa lupa sesaat. Oh iya, ada tips nih sebelum datang ke sini. Jangan lupa bawa payung ya, biar kalau tiba-tiba hujan nggak kebasahan. Atau yang paling pasti, cek ramalan cuacanya dulu, biar tenang makannya. Good People, pokoknya kalau ke sini tuh jangan lupa untuk selfie. Karena di sini tuh banyak banget spot-spot yang bagus buat Good People, selfie. Nah, tadi udah jogging, terus perut juga udah kenyang. Bener-bener seru banget hari ini ngubok-ngubok BSD ya Good People. Sampai ketemu di jalan-jalan kita selanjutnya ya. Daaah! Delviana Azari, Oktabari, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.